Beredar video yang menunjukkan kisah seorang pria yang mencari jodoh menggunakan pamflet viral di media sosial Senin 18 Juli 2022. Pria tersebut bernama Arief Peter yang berasal dari Selangor, Malaysia. Dikabarkan atas aksinya tersebut, sudah ada sekira 10.000 kandidat yang ingin menikah dengannya. Tampak dalam video, pria yang akrab di sapa Arief itu mengenakan kaos hitam sedang memasang banner yang menyatakan bahwa dirinya sedang mencari jodoh. Bahkan, upaya mencari pasangan terakhirnya itu dipasang Arief di tempat umum. Terlihat, ia juga menyebarkan pamflet ke masyarakat sekitar yang berisikan kabar dirinya sedang mencari jodoh. Diketahui, dalam pamflet itu Arief Peter menulis bahwa ia seorang pengusaha yang sukses berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Arief juga menulis kriteria wanita yang ia cari, diantaranya yakni wanita yang mau punya anak banyak, pandai memasak, serta bersedia tinggal di rumah dengan fasilitas lumayan. Kemudian, wanita yang berminat diminta Arief untuk mengirim resum ke alamat email, whatsapp, tiktok, atau instagram pribadinya. Di video yang lain, Arief menawarkan hadiah besar kepada siapapun yang bisa mempertemukannya dengan jodohnya. Sementara, ia menawarkan uang tunai senilai 10 ringgit Malaysia atau sekira 33 juta rupiah. Diketahui, tiga hari kemudian, dia pun tidak menyangka banner yang dipasang berhasil menarik perhatian banyak orang. Bahkan, kini dirinya telah memiliki lebih dari 10 ribu kandidat yang ingin menjadi pendamping hidupnya. Di antaranya, Arief Peter mengaku mendapat 5 ribu lebih calon dari whatsapp. Selain itu, ada 8 ribu calon di instagram, serta mendapat 1 ribu calon di tiktok. Hingga kini, berita tentang dirinya yang mencari jodoh telah sampai ke negara tetangga, yakni seperti Singapura, Indonesia, dan Brunei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!